Intro Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Gubernur Jawa Timur pada 27 Juni 2018 telah usai digelar di tingkat desa dan kecamatan. Setelah selesai melakukan rekapitulasi dan penghitungan di tingkat kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, salah satunya Kecamatan Parang, mengembalikan 87 kotak surat suara ke KPU Magetan. Dengan dijaga ketat aparat kepolisian dibantu TNI, Panwas, dan Linmas, sebanyak 87 kotak suara Pilbub Magetan dan Pilgub Jatim dari Panitia Pemilihan Kecamatan Parang mulai dikembalikan ke KPU Magetan. Untuk dilakukan penghitungan manual pada tanggal 9 Juli 2018. Sebanyak 87 kotak suara tersebut selanjutnya diangkut menggunakan dua buah truk untuk selanjutnya dikirim ke KPU Magetan Jalan Karya Dharma Magetan. Kecamatan Parang terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan. Selain itu diketahui salah satu pasangan calon bupati dari desa Gelopang, Kecamatan Poncol. Untuk memastikan aman dan terjadinya hal yang tidak diinginkan, polisi dibantu TNI, Linmas, dan Panwas mengawal kotak suara sampai KPU. Untuk pagi ini dari PPK Konsek Parang sudah melaksanakan pengembalian kotak suara. Ya kemarin selesai perhitungan pukul 22.00 dan pagi ini segera akan dikembali ke KPU Magetan. Dengan nanti pengawalan dari Polri maupun TNI dengan kuat personil untuk Polri 4 dan untuk TNI 2. Nanti juga digabung dengan Panwas dan PPK. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala apa-apa dan jalan melancar emang kondisi. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.